Intro Beginilah suasana rumah dinas wakil gubernur Jambi pasca terbakar di hari kemarin. Kondisi sebagian bagunan rumah dinas wakil gubernur Jambi tampak rusak berat, mulai dari atap hingga bagian bagunan lainnya. Berdasarkan keterangan kepala rumah tangga rumah dinas wakil gubernur Jambi, api diperkirakan mulai terlihat pada jam 00.00 dini hari. Kemudian dalam waktu singkatlah sumber besar dan tak terkontrol akibat banyaknya bahan yang mudah terbakar. Setidak aja api bisa dipadamkan sekitar jam 03.30 dini hari. Namun untuk penyebabnya belum diketahui lantaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Kemudian dari penjelasan pihak rumah dinas, bagunan yang terbakar tersebut merupakan gedung staf, bukan bagunan induk tempat tinggal wakil gubernur Jambi. Atas kejadian kebakaran tersebut kerugian ditaksir hingga 700 juta rupiah, walaupun dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa. Kejadian malam, diperkirakan sekitar pukul 12. Pukul 12. Ada korban jiwa? Korban jiwa ada. Semua aman, semua. Cuma kerugian material. Berapa perkiraan Pak? Perkiraan ini, kita masih ngitung dulu lah ya, dari seluruh TKP dari polisian. Ada 600-700 juta Pak? Kesaran itulah. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Pukul 12. Terima kasih. Terima kasih.